Selamat sore Tribuners, bersama saya Joy Anda sedang menyaksikan live report breaking news. Jenazah tipis kemanusiaan dan hak-hak anak Aris Merdeka Sirait telah tiba di kampung halamannya di Porseha, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Keterangan diperoleh dari pihak warga, jenazah Aris akan dimakamkan hari ini di pemakaman Desa Bius GU, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Sebelumnya, jenazah disemayamkan di gereja HKBP Parmaksian untuk prosesi ibadat penutupan peti jenazah. Aris yang meninggal dunia pada Sabtu 26 Agustus 2023 karena sakit. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Maurits Pardosi, yang berada di area pemakaman. Halo Maurits. Selamat sore Maurits. Dekan Maurits, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa, bisa. Silahkan laporannya. Terima kasih, Tribuner. Saya tengah berada di areal makam Aris Merdeka Sirait dan ia dimakamkan di samping. Makam abangnya Pendeta Median Sirait, mantan preses HKBP. Dan tadi, sekarang tengah terlangsung acara prosesi pemakaman yang diselenggarakan oleh pihak gereja dan disaksikan oleh keluarga. Dan saat ini, keluarga dan bersama dengan orang sekitar di sini telah berada di areal makam. Dan pasca acara ini akan diselenggarakan juga, bahkan bersama di kampung atau desa tempat Aris Merdeka lahir di Kecamatan Permaksian. Demikian. Apakah ada tokoh masyarakat atau pejabat setempat yang menghadiri prosesi pemakaman? Nah, tadi kita lihat di gereja sejumlah tokoh masyarakat dan juga dari pihak Pemkap termasuk beberapa aktivis yang terus serta juga mendampingi selama ini proses pekerjaan atau profesional profesi dari ares Merdeka ini. Termasuk Parlinisan Ipar, Bupati Toba, Poltaks Torus, dan sejumlah jajaran, pihak Polres, dan beberapa pihak lain. Baiklah, Maurits, kami selalu menantikan informasi terbaru yang bisa Anda berikan kepada Tribunars. Terima kasih atas laporannya, Maurits. Terima kasih. Terima kasih.